Allahu 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 Pemirsa, dimanapun anda berada, saya sebagai petani Tujuan saya untuk menanam padi Sebelum ditanam padi, saya selalu mengurus sawahnya dulu Sebelum traktor ke sawah, saya bekerja sebagai drummer di dalam gelengah Sudah berpengalaman berapa bulan atau berapa tahun terjun di dunia pesawahan? Saya terjun ke dunia pesawahan dari awal tahun 2009 sampai sekarang Dulu saya sebagai buruh harian lepas di sawah, sekarang saya membawa traktor Kadang-kadang saya jadi tukang mojokan begitu Alhamdulillah Kira-kira penghasilan di sawah kita mendapat biasanya perharinya berapa? Ya, kisaran per hari Rp40.000-Rp50.000 lah Dikasih makan sama kopi, rokok Oh, dari yang punya sawah, dari yang punya sawahnya Dari yang punya sawahnya Kopi ya, paling kopi adanya Jadi kira-kira kalau satu bulan bersihnya berapa Kira-kira kalau di musim di musim peternak pesawahan itu penanaman tadi jadi bersih 50 ribunya bersih ya ya bersih lah kalau di kampung cukup lah kalau di kampung kalau di kota sama ya kebakalan maka juga kebakalan cukup lah ya kalau malam saya ya mengurus anak-anak santri lah jadi di Al-Mu'ij itu apa itu Al-Mu'ij itu apa itu oh Al-Mu'ij itu santri yang udah tua itu kalau yang muda itu di pesantren Al-Ihlas Legok Sirna kalau malamnya ya saya jadi guru ngaji Al-Mu'ij itu alhamdulillah kurang lebih santri saya baru 25 orang baru ya baru-baru baru setahun berjalan lah Alhamdulillah cuman saya belum ini belum bangun pondok iya itu kesan-kesannya udah jadi ketua ya ininya ya jabatannya kesan-kesannya bagaimana akhirnya sekarang saya diajak berantem tuh sama santri udah tua-tua itu santrinya sekarang saya diajak berantem cuman ya begitulah namanya santri lah gak kayak apa gak kayak mau pelatihan tentara gitu takut sama yang atasan ya kalau santri iya pada nge-iya begitu memang-memang ya jadi kesan-kesannya bagaimana kesan-kesannya ya kesannya kacang menghibur kadangnya bikin pusing juga jengkel ya kebanyakan jengkel alhamdulillah siang kerja malam ya ngurus anak akuan anak itu santrinya udah pada tua terus kalau misalkan kegiatannya itu seperti apa spesifikasinya ya lomba adan lomba adan itu belajar adan ini kayak ini ya kayak apa kalau lomba-lomba seperti itu kayak apa kalau di sekolahan itu ya oh mtq mtq kalau ada mtq kita berlatih tapi alhamdulillah itu lomba adan udah mencapai juara kedua di tingkat desa tingkat desa alhamdulillah begitu tapi juran baru baru ada yang apa satu juta kalau misalnya kemarin begitu alhamdulillah ya berarti kori juga begitu oke terus kata-kata penutupnya kira-kira apa oh jangan berhenti untuk menuntut ilmu ilmunya ya mau ilmu agama mau dari gama mau ilmu pertanian perdagangan ya itu kita harus cari ilmunya biar kita sukses begitu sukses dunia akhirat itu alhamdulillah ya terima kasih ya terima kasih sama-sama sama-sama oke oke Pak Mersa ini adalah seorang ketu di pesantren apa almu iji ya iya iya darut taubat ya gitu gentemken gitu katanya gitu iya oke jadi sekian aja dari apa narasi apa narasumber narasumber iya gitu bercerita tentang apa backgroundnya gitu di bidang yang sekarang dia lagi ini lagi apa lagi geluti iya oke nanti ke depannya boleh nanti tanya-tanya lagi soal ini soal trik-triknya yang jitu dalam bertani dan juga mengelola suatu organisasi iya dan mengelola suatu pesantren ya walaupun pesantrennya belum ada gitu iya terima kasih ya selamat malam dan tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum